menggabokkan media sosial. Seperti apa tingkah lucunya kali ini? Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jaga selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Sebuah video mengebokkan media sosial. Dalam video tersebut terlihat Syahrini yang merobohkan dinding pebatas ruang ganti ketika sedang bercanda dengan seorang pria yang merekam aksinya. Lalu seperti apa tingkah lucu Syahrini kali ini? Dan yang juga tidak kalah mencuri perhatian adalah sebuah video yang memperlihatkan seorang bayi yang langsung terdiam ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Apa kata para ustadz tentang video tersebut? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Pulang dari liburan menjelajah negeri-negeri di benua biru Eropa, Syahrini kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan lantaran celotehan-celotehan unik yang membuat Syahrini menjadi buah bibir. Tetapi tingkahnya yang membuat dinding pembatas ruang ganti robo. Kejadian tersebut sempat rekam dan bahkan dibagikan sendiri di akun Instagram Syahrini. Awalnya di belakang panggung, Syahrini ingin membuat video dari ide-ide uniknya. Namun lantaran terlalu bersemangat, Syahrini berakting di luar skenario. Dia tiba-tiba merebut dan mendorong seorang pria yang merekamnya hingga dinding pembatas robo. Beruntung Syahrini tak terluka, meski kepalanya sempat terkena besi penyangga dinding. Tingkah Syahrini terkadang memang membuat orang geleng-geleng kepala melihatnya. Selain video yang baru direkam 11 Januari 2016 lalu, Syahrini juga membagikan beberapa video yang diambil ketika liburan di Eropa. Beberapa di antaranya, Syahrini juga memperlihatkan sisi konyolnya. Selain tingkah Syahrini yang tak bisa diam di beberapa video, di salah satu video Syahrini tampak di dorong ke belakang ketika akan menyeberang. Sontak Syahrini pun mengomeli temannya dengan celotehan uniknya. Jangan! I got a job, I got a job I got a job Tainah 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 Ih, Ih, Tainah Tainah, Tainah 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 Mori Selamat siap Indonesia Tainah 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 Iya, salah itu keakraban, rata cinta, teman dekat, sahabat, gitu ya, lagi jalan di perut uang, makan siang, tiba-tiba spontan, eike dicorokin, eike bilang, ih, gildam, eike metong, cek tong, gildam gilingan, kalau gilingan udah lama ini, il, dam, eike metong, cek tong, jahat, itu jargon baru sih, jargon baru, bukan jargon, kalau eike bilang jargon, silahkan, Tapi itu adalah celetehan manja dari bibir, ini ya, setiap liburan, tau deh, kenapa, iya, ya, suka dimintasi, tapi ya, kalau disuruh, ya gak bisa, semuanya harus spontan, ya, tidur manja, menempat-nempat manja, semuanya di salju-salju manja Dari semua video liburan Syahrini di Eropa di pergantian tahun 2015-2016, satu video menjadi pusat perhatian, yakni ketika Syahrini akan menyeberang sambil mengomel, video tersebut bahkan sudah dibuat versi parodinya ditonton banyak orang Dalam video parodi, Syahrini yang menyeberang sambil mengomel, tiba-tiba ditabrakop aja, bukan pertama kali Syahrini menjadi bahan keisengan penghuni dunia maya Tetapi Syahrini seolah tak mempermasalahkan orang-orang yang menjadikannya lelucon karena videonya Hidup itu jangan terlalu for you, Syahrini, entah di Jerman, entah di Pol, lalu di Italik, entah di FIS, apaan FIS, mah ini ampe daten lagi, ampe daten lagi Hidup itu jangan terlalu for you, Syahrini, entah di Jerman, entah di Pol, lalu di Italik Hidup itu jangan terlalu for you, Syahrini, entah di Jerman, entah di Pol, entah di Italik Udah belum eke ditabrak kereta, baru pop aja yang eke-tele Begitu beranjak manja dari Bobo Shanti, lalu dikirimkanlah alat teman-teman Lu udah diparadi ini eke ditabrak pop aja, ditabrak terpaktir udah belum-belum adik Berbeda dengan Syahrini yang menarik perhatian lantaran video-video lucunya Hanya cipta rasa adegan dari kota ke kota Menandakan bahwa seperti itulah suasana memukau, melesat, meroket gitu Iya, iya aku seneng Alhamdulillah waktu ulang tahun di Kapodak ya Di Istambul kan 1 Agus lalu, balonnya itu cuacanya hanya bisa naik segini misalkan ya Maju terus mundur lagi, tapi landing cantik Terus yang ini betul-betul aku menembus awan Terus aku bilang kan ke kaptennya, ini betul-betul awan, gimana megang? Nggak kepegang, ternyata tetap udara Jadi aku ada di kedihian 2.600 feet di atas temukan laut ya Dan di puncak terdingin, tapi matahari karena dekat sama aku jadi aneh gitu rasanya Iya, jadi mengabadikannya semuanya di Instagram melakukan bentuk syukurku sama Allah Bisa merasakan biasanya, kalau mau menembus awan itu kan kita ada dalam pesawat Jadi nggak bisa megang, nggak bisa menikmati suasananya dia ini, menikmati sekali Jadi melihat seluruh pemandangan 7 negara di Eropa ya, Alhamdulillah Syarini memang tak kena lelah menebar sensasi Nyaris setiap momen yang ia lakukan selalu diabadikan dalam sebuah foto atau video Seperti di perjalanannya ke Eropa kemarin, wanita 33 tahun itu tak lupa mengabadikan dan mengunggah di setiap foto serta video Ke akun sosial media Instagram pribadinya Video-video tersebut pun berhasil mendapat sorotan publik dengan gaya unik dan nyelemehnya Tak hanya itu, terlontar pula dari mulutnya beberapa jargon-jargon baru Seperti hempas datang lagi, mampu membuat publik gemas dan dibuat tertawa Bahkan, salah satu videonya yang tengah melewati zebra cross Sudah mendapatkan perhatian beberapa orang Hingga membuat sebuah videonya yang sudah diedit oleh beberapa tangan jahil Hidup kita jangan terlalu terlihat, you shy Entah di Jerman, entah di Poland, entah di Hitam Gak jadi lari Cabela berjalan manja Bila kamu mau ditalia kesedaran manja Udara manja dan view pun begitu nyata Seperti itu lagi Ih, ih, gak ada baju kelinya Yang sedih-sedih Kemampu mencab Ih, mana Hidup itu jangan terlalu terlalu terlihat, you shy Sebenarnya di Jerman, sebenarnya di Poland, sebenarnya di Italy Sebenarnya di Swiss Apa sih, semua ini hempas datang lagi Hempas datang lagi Apa sih? Apa? Ih, Jerman, aku di jorok Gida, Jerman, beztang Sainal Sainal Gilda gilingan Kalau gilingan udah lama ini Gilda Jangan baru ya Bukan jargon Kalau itu dibilang jargon silahkan Tapi itu adalah celetehan manja dari bibir Udah belum eke ditabrak kereta Baru kopaja yang eke liat Begitu beranjak manja dari Bobo Shantik Lalu dikirimkan alat teman-teman Lo udah diparodi ini Eke ditabrak kopaja Ditabrak terpasir udah belum ada Sama kereta Aksi narsisnya membuat video di Eropa Tak hanya berhenti disitu saja Mantan duet Anang Hermansyah ini Juga membuat sebuah video bersama Maya Estianti Yang mampu membuat publik tergelitik Bagaimana tidak Video yang berdurasi kurang lebih 15 detik itu Menampilkan kedua penyanyi kenamaan Indonesia Yang tengah berbicara menggunakan Logar Sunda dan Jawa Dengan background menara Evel Bun, orang tepisan di Paris Aneh mana harus seke Aduh harus ganti Gimana? Di mana, ngerti? Bodo, orang ngerti Dia lucu deh Sunda versus Jawa Lucu banget Terus kita makan manja Dinner sama dia Terus biasa kalau perempuannya jalan-jalan Seperti itulah Biasakan kalau sama sahabat begitu Manja-manja sama dia Kemudian ada produknya yang harus kita support kan Lalu, cus Eke mau bikin video sama Ye Cus, Sunda, Fesu, Jawa Eke ngomong Jawa, yuk ngomong Sunda Lucu aja, lucu-lucuan ya Oke, hasilnya kan Di Instagram likersnya banyak ya Alhamdulillah